Halo, selamat datang di channel Surabaya Berlin. Apa kabar? Baik-baik semua, ya saya harap begitu. Nah, liburan musim panas sebentar lagi ya di Jerman, karena ini sudah bulan Juni, jadi sebentar lagi anak-anak sekolah pada liburan semuanya. Seperti yang saya jelaskan di vlog terdahulu, bahwa liburan anak sekolah di Jerman itu tidak berbarengan serentak di tiap provinsi, tapi mereka punya kalender masing-masing yang biasanya selisih antara 1, 2, bahkan hingga 3 minggu untuk musim panas ini ya. Untuk di Berlin itu mulainya nanti tanggal 5 Juli hingga 17 Agustus 2018 untuk libur akhir tahun pelajaran di Berlin. Jadi sekarang ini masih Juni tanggal 3 ya, otomatis masih aktivitas sekolah seperti biasa. Nah, biasanya pada akhir tahun pelajaran pasti ada informasi bagi murid-murid untuk kenaikan kelas. Jadi mereka menerima rapor dan kemudian ada informasi untuk kenaikan kelas berikutnya. Nah, jadi itu adalah hal yang sudah kita ketahui bersama ya. Saya dulu waktu sekolah juga seperti itu. Tapi saya sekolahnya tidak di Jerman ya. Saya sekolahnya di luar negeri. Maksudnya di luar Jerman. Jadi tiap akhir tahun pelajaran itu murid-murid menerima rapor dan mendapatkan informasi apakah akan naik ke kelas berikutnya atau tidak. Nah, ini rupanya kalau di Jerman agak beda sedikit ya. Karena ini yang dialami di sekolahnya Bianca di Berlin. Saya tidak tahu apakah ini juga serentak sama di seluruh Jerman. Mungkin teman-teman juga bisa sharing pengalamannya ya. Karena saya juga baru dapat pengalaman ini karena Bianca sekolah SD-nya di Berlin saat ini dia sekarang kelas 2 SD. Nah, di Berlin di tempatnya Bianca itu sejak bulan lalu itu sudah diberi edaran oleh gurunya ya. Jadi, edaran ini memberitahukan bahwa selamat anak Anda naik ke kelas 3. Kemudian ada formulir yang harus kita isi. Jadi, si anak itu ditanya nanti di kelas 3 kamu ingin sekelas dengan siapa. Nah, seperti itu. Wah, sangat menarik sekali ya. Jadi, kita bisa memilih di kelas 3 nanti mau sekelas dengan siapa. Nah, untuk informasi saja di sekolahnya Bianca ini adalah sekolah negeri. Kelas 1 dan kelas 2 itu satu kelas. Kalau di Jerman ya. Rata-rata kelas 1 dan kelas 2 itu sekelas. Jadi, misalnya 20 murid dalam satu kelas itu yang 10 orang itu dari kelas 1 yang 10 orang lainnya adalah dari kelas 2. Itu mereka satu kelas. Saya sendiri juga tidak tahu caranya mengajar bagaimana. Tapi memang di Jerman itu lumrah seperti itu ya. Hal yang sangat lumrah. Kelas 1 dan kelas 2 itu sekelas. Yang seperti saya dengar-dengar sih. Karena dari anak-anak kelas 1 dan kelas 2 ini istilahnya masih belum full 100% sekolah ya. Istilahnya masih pemanasan. Masih warming up. Masih pupuk bawang. Jadi, di kelas 1 dan kelas 2 ini mereka tidak menerima rapor dengan angka. Jadi, ada angkanya itu bukan. Jadi, rapornya itu hanya laporan. Oh, sudah bagus dalam bidang ini, bidang ini, ini. Jadi, cuma ada tanda smiley saja. Ada yang smiley tersenyum. Ada yang kemerut. Ada yang datar. Nah, hanya itu saja. Jadi, tidak ada angka-angkanya. Nah, ini nanti kelas 3 itu baru nanti nilai rapornya ada tulisan angkanya. Jadi, yang namanya sekolah baru dimulai kelas 3 sebetulnya. Sekolah yang sesungguhnya. Jadi, kelas 1 dan kelas 2 itu semacam perkenalan saja. Jadi, makanya mereka ditaruh sekelas. Kelas 1 dan kelas 2. Nah, kebetulan di sekolahnya Bianca itu ada 6 kelas. Jadi, kelas 1, 2 A, 1, 2 B, 1, 2 C, 1, 2 D, 1, 2 E, 1, 2 F. Jadi, kelas 1 dan kelas 2-nya sekelas. Itu ada 6. Nah, nanti ini di kelas 3 otomatis dia akan menjadi separuhnya. Jadi, kurang lebih 3 kelas. Karena kan masing-masing separuh itu dari kelas 1. Yang kelas 1 ya naik kelas 2. Dan yang kelas 2 naik kelas 3. Nah, kenapa kok pemberitahuannya diberikan bulan lalu? Bulan Mei kemarin diberi edaran ini. Padahal nanti liburan musim panasnya masih 5 Juli. Mulainya 5 Juli. Jadi, 2 bulan sebelumnya orang tua sudah dikabari. Ya, anak Anda bisa lanjut ke kelas 3. Dan kemudian disuruh mengisi formulir siapa yang tuliskan 3 nama teman yang kira-kira kamu ingin sekelas dengan dia. Jadi, mungkin dari 3 nama yang ditulis ini mungkin salah satunya akan sekelas dengan Bianca. Ya, syukur kalau 3 nama yang ditulis ini semuanya bisa sekelas sama Bianca. Tapi, kayaknya enggak ya. Mungkin salah satu dari 3 nama ini. Tapi, sangat menarik bagi saya. Karena saya tidak pernah mengalami ini waktu saya sekolah dulu ya. Ya, karena sekolah saya kan tidak di sini. Jadi, beda negara punya cara masing-masing. Jadi, yang tidak naik ke kelas 3 juga sudah tahu dari bulan kemarin. Kebetulan di tempatnya Bianca ada satu anak yang memang masih harus tetap tinggal di kelas 2. Dan sebagai informasi ya, kalau di Jerman naik kelas atau tidak naik kelas itu tidak ada yang istilahnya Ah, kamu kok enggak naik? Oh, kamu enggak naik? Enggak. Jadi, tetap dipandang sama. Yang naik dan yang tidak naik itu dipandang sama. Kita tidak memandang itu negatif. Tidak. Dan si anak juga tidak diolok-olok teman-temannya. Oh, enggak naik, enggak naik. Oh, tidak ada. Ya, jadi yang saya suka itu anak yang masih tinggal kelas itu tetap punya hak dan kewajiban yang sama. Punya rasa apa ya istilahnya kegembiraan yang sama. Jadi, tidak ada istilahnya dikucilkan atau diolok-olok. Oh, itu sangat tidak ada sekali. Jadi, itu yang ingin saya share dengan teman-teman. Mungkin, ya, memang tiap negara itu punya aturan yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman bisa juga corek-corek di komen dan menceritakan bagaimana pengalaman anak-anak Anda di sekolah tempat Anda, di negara Anda. Supaya kita semua juga bisa saling mengetahui. Oke, semoga membawa manfaat dan sampai jumpa di vlog-vlog yang lain. Sampai jumpa di vlog-vlog yang lain.